Halo Rek, balik mana enang? Loh, kok malah bahasa Jawa? Ulang 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 Halo Sobat IS, bertemu lagi dengan saya di IS Channel Pada video kali ini saya akan membahas aplikasi Whatsapp Dimana pada beberapa minggu kemarin Whatsapp telah meluncurkan update terbarunya Dan telah menambahkan 3 fitur pada aplikasinya Apa saja fitur update yang diluncurkan Whatsapp pada update kali ini Saya akan membahasnya pada video berikut ini Oke Sobat, Whatsapp telah meluncurkan update versi terbarunya Yaitu versi 2.2194.16 pada tanggal 6 Juli 2020 kemarin Pada update tersebut, Whatsapp telah menambahkan 3 fitur Yaitu yang pertama, paket animasi stiker bergerak Dan yang kedua, tambahan untuk kode QR atau scan barcode Lalu yang ketiga, fitur pause pada saat video call group Langsung saja kita bahas untuk fitur yang pertama Pada fitur yang pertama ini, kalian bisa menemukannya pada menu Stellar Di samping foto profile terdapat logo icon barcode seperti ini Kalian buka Kemudian terdapat kode saya dan juga pindai kode Untuk kode saya, itulah barcode yang bisa kalian bagikan kepada teman-teman kalian Dan yang pindai kode, itulah yang nanti kalian gunakan untuk men-scan barcode teman-teman kalian Atau untuk menambahkan kontak orang lain Jadi fungsinya disini, yaitu memudahkan kita Untuk menambahkan kontak Tanpa perlu kita repot-repot untuk menuliskan nomor handphone orang lain Untuk fitur yang kedua ini Kalian harus masuk ke dalam chat atau oboran terbitauro Kemudian kalian klik pada icon emoticon Lalu kalian klik pada tombol plus kecil sebelah kanan ini Dan disini terdapat beberapa stiker yang bisa kalian download secara gratis Untuk memilih stiker yang bergerak Kalian bisa lihat di samping nama stiker terdapat tombol play seperti berikut Itu artinya stiker tersebut memiliki animasi bergerak Bukan hanya gambar yang diam atau gambar biasa Sekarang mari kita coba untuk membukanya satu persatu Lalu bagaimana cara untuk mendownload stikernya? Kalian tinggal pilih stiker mana yang ingin kalian download Kemudian kalian klik tanda panah bawah seperti berikut Dan otomatis stiker sudah berhasil kita download Sekarang kita coba untuk mengirim stikernya Terima kasih telah menonton! Beberapa bulan yang lalu Whatsapp telah melakukan penambahan fitur yaitu video call group Dan sampai pada saat ini Kita bisa melakukan video call dengan 8 orang secara bersamaan sekaligus Baik itu digunakan untuk acara meeting Pembelajaran Perayaan ataupun yang lainnya Yang memerlukan peserta lebih dari 3 Oleh karena itu Setelah menambahkan fitur Bisa melakukan video call lebih dari 3 orang Whatsapp juga menambahkan fitur yaitu jeda video Hal ini berfungsi atau berguna Supaya pada saat kita melakukan video call dengan lebih dari 3 orang Suara atau gambar tidak saling bersautan Untuk fitur update yang ketiga ini Sebenarnya biasa saja Pada saat video call dan ingin mencedah video Kalian hanya tinggal menekan tombol home Atau kembali ke tampilan home screen handphone kalian Nantinya secara otomatis pada handphone lawan bicara kita Video kita akan terjedah Namun suara kita masih akan tetap terdengar oleh lawan bicara Jadi jika kita berniat untuk mencedah video Sebelum kalian tekan tombol home Sebaiknya kalian matikan mikrofon terlebih dahulu Agar suara dan video kita benar-benar terjedah Dan tidak mengganggu untuk peserta video call lainnya Itulah sahabat 3 fitur yang kita dapat pada update whatsapp terbaru kali ini Jika kalian suka dengan video ini Silahkan kalian klik tombol like dan juga tombol subscribe Agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru seputar android Dan juga aplikasi di dalamnya Oke thank you for watching And see you to the next video Sub indo by broth3rmax